Guys, balik lagi bersama gue, Maeke Raja Terakhir dari Isekai Di segmen Coffee Shop Talk seperti biasa ya guys Nah, segmen Coffee Shop Talk kali ini adalah lanjutan dari obrolan dan bahasan gue di episode sebelumnya tentang KW Kayaknya gue bahas itu kalau nggak salah satu atau dua minggu yang lalu lah Gue lupa pastinya, tapi kalian bisa cek video itu Nah, dari video ini Di video itu gue dapat banyak banget komentar yang masuk Dan ada beberapa komentar yang pengen gue balesin Tapi gue nggak bisa bales di kolom komen Kenapa? Karena kalau gue bales di kolom komen Gue nggak yakin tulisan gue itu akan menyampaikan maksud yang sesuai dengan mau gue sampaikan Takutnya nanti jadi misleading atau jadi miscommunication Takutnya jadi salah dan malah jadi blunder Oleh karena itu Coffee Shop Talk kali ini Khusus gue ngejawabin secara detail beberapa komentar yang masuk di video itu Nah, sebelum kita mulai disclaimer dulu Jawaban gue mungkin terdengar nyolot, terdengar marah, terdengar tidak enak Tapi tetap bagaimanapun juga itu adalah isi hati gue dan tetap harus gue sampaikan Jadi biar kita nggak lama-lama, jangan lupa langsung di follow semua sosial medianya gue Dan langsung kita masuk ke komentar pertama guys Komentar pertama yang masuk, bacaannya seperti ini guys Buat kualitas barang KW atau KO dulu sama sekarang udah beda Kayak transformer, SCM, metal build, kualitas KW atau KO-nya udah bagus Buat koleksi mau Ori atau KW itu pilihan Tapi saya setuju, barang KW atau KO jangan dibilang Ori, itu nggak benar Pilihan beli barang KO karena yang Ori udah mahal banget Tapi yang KO-nya bisa setengah harganya atau lebih murah lagi Dan kualitasnya udah saya buktikan dan pegang langsung Kualitasnya bagus Mau koleksi Ori, apa KW atau KO yang penting happy Dan disesuaikan dengan budget dan jangan memaksakan Ini komentar yang sangat bagus ya guys Koleksi itu harus disesuaikan dengan budget Koleksi itu jangan memaksakan Kalau duitnya nggak ada, jangan beli KW ditabung Tetap beli Ori, tetap beli yang asli, tetap beli yang berlicense Why? Karena kalau nggak, lu ngerusak pasarnya Lu ngerusak komunitasnya Lu ngerusak ekosistemnya Nanti kalau udah rusak, pabrik aslinya bangkrut Lu semua, termasuk gua, kita yang akan pusing Jadi nggak perlulah mencari pembenaran Nggak perlulah bilang KW lebih bagus dari Ori-nya Atau KW menyamai Ori-nya Nggak perlulah Itu pembelaan lu aja KW ya KW Salah ya salah Jelek ya jelek Palsu ya palsu Nggak bisa lu bilang Oh ini palsu Tapi kualitasnya bagus, jadi oke Nggak bisa Palsu ya palsu Titik Salah nih Tapi karena gua lagi buru-buru Jadi gua lawan arah Nggak bisa Salah ya salah Nggak ada alasan Itu hanya alasan yang lu buat-buat Untuk menjustifikasi Kalau yang lu lakukan itu adalah Suatu hal yang baik dan lumrah dan benar No Itu salah Lu beli barang KW Itu salah Lu bisa kan gua udah bilang di video gua sebelumnya Lu bisa bohongin semua orang di seluruh dunia Tapi lu nggak bisa bohongin diri lu sendiri Jadi enggak Menurut gua beli KW tetap salah Gua langsung masuk ke komentar kedua guys Kalau belum pernah megang barang KW yang bagus kualitasnya Pasti image-nya barang KW jelek banget Kayak zaman dulu Tapi buat SHF Alhamdulillah Beli KW hanya satu kali Pas dapet Ori-nya KW-nya saya jual Nah di komentar ini ada dua hal yang pengen gua sampaikan Bagus lu ngejual KW lu Di saat lu sudah mendapatkan Ori Lu jual KW lu itu bagus Tapi Kalau lu bilang KW atau KO Zaman sekarang udah nggak seperti zaman dulu Zaman sekarang udah lebih bagus Nggak men Nggak men Itu lu lagi-lagi mencari pembenaran Mencari sebab Serta mencari alasan Lagi-lagi lu mencari masa Untuk ada dukungan masa Biar yang lu lakukan ini Seolah-olah benar Baik Dan tidak merugikan siapapun juga Barang KW itu memang jelek Dari zaman dulu atau zaman sekarang tetap jelek Bukan berarti gua ngomong gini Seolah-olah lu memojokkan gua Gua nggak pernah megang barang KW No, lu salah besar Gua pernah pegang barang KW Tamu gua yang datang ke Isekai Beberapa bawa barang KW Temen-temen gua sendiri Beberapa beli barang KW Temen-temen youtuber gua Juga beli barang KW Untuk dibandingkan dengan barang aslinya Itu kejadian Gua bertukar pikiran dengan mereka Gua pernah lihat barang KW langsung Satu toko itu semua jajarannya barang KW Jadi jangan bicara seolah-olah Gua tidak pernah lihat Atau tidak pernah pegang Gua tahu Makanya gua bisa ngomong Kalau kita mau aduh ilmu begini-beginian Ilmu gua pasti lebih tinggi dari ilmu lu jauh Jadi nggak usah berdebat begitu-begituan Nanti lu jadi malu sendiri Intinya Terlepas dari gua pernah pegang barang KW atau tidak Pernah punya atau tidak Pernah lihat atau tidak Tetap beli barang KW itu menurut gua salah Lu udah tahu tuh barang KW Secara IP nyolong Secara IP tuh Bahasa Indonesia nya Kekayaan intelektual Itu nyolong Punya properti lain Gimana nggak salah Karena nggak usah pusing-pusing deh Misalkan lu punya Restoran nasi uduk Rame Terus restoran nasi uduk lu Dikopi sama orang lain Dengan logo yang sama Dengan gambar yang sama Dengan menu yang sama Terus ada orang yang bilang Ini lebih enak dari aslinya Nggak mungkin lah Satu itu Kedua Apa lu nggak kesel Sebagai pemegang merek Nasi uduk aslinya Apa lu nggak kesel Lu pasti kesel kan Ini nggak kejadian aja ke lu Makanya lu nggak ngomong Kalau ini kejadian ke lu Lu pasti jadi orang pertama juga Yang kuar-kuar Jadi nggak usah menjustifikasi Ini yang lu lakukan ini benar Nggak Salah ya salah Lu beli barang KW Menurut gua salah Simple aja gitu Saya sendiri koleksi ori dan KO atau KW Selalu saya rawat kok Beli KW bukan karena murah aja Tapi bagus kualitasnya Beli KW hanya sebagai filler Karena orinya mahal Tapi saya alhamdulillah Banyak yang ori Menanggapi komentar yang ini Gua agak sedikit happy Karena dia main KW juga Main ori juga Dan dia bilang orinya banyak Tapi banyaknya sebanyak apa nih Jika dibandingkan dengan KWnya Kalau perbandingannya 50-50 Ya itu namanya sama aja Lu nggak bener juga Harusnya banyakan orinya ya Daripada KWnya ya Banyakan tuh maksudnya 85% ori 15% KW Nah itu masih oke lah Tapi kalau 50-50 Ma namanya lu kolektor KW Itu menurut gua ya guys Semoga gua nggak salah ngejawab ya Bagaimanapun juga ini buah pikiran gua Sekali lagi Jadi kalau salah ya So what gitu kan Nah terus Saya sendiri koleksi KW atau KO Selalu saya rawat kok Kenapa ada komentar seperti ini Karena di komentar sebelumnya Ada yang menyatakan Oh gua lebih baik beli barang ori Kalau gua beli barang ori Gua ngerasa ngerawatnya itu lebih make sense gitu Mungkin pola pikirnya sama aja Kayak zaman dulu Waktu kita main game ori PS2 atau PS3 atau PS4 Di saat kita beli game ori Kita akan mati-matian Tamatin game itu Walaupun sebenernya kita nggak suka-suka amat Sama gamenya Tapi di saat kita beli game bajakan On other hand gitu kan Kalau kita nggak cocok Atau kita mentok Ah udah Taruh aja di pojok ruangan gitu Ntar si DPSnya ketumbuk gitu Gua pernah ada di fase-fase seperti itu Tapi balik lagi Ini tidak menjadi sebuah pembenaran Untuk gua Atau kalian Beli barang KW Tetap gua menyarankankan kalian Belilah barang ori Kenapa Kita main di lahan pop culture Kita main di lahan kolektor Kita main di lahan koleksi Dunianya kita disitu Janganlah kita kotorin tempat kita bermain itu Dengan beli barang KW KO Palsu Bajakan Tembakan Kalau yang aslinya nanti bangkrut Yang pusing bukan lu doang Kita Gua Lu Semua anak-anak yang main Kena semua imbasnya Ingat nggak Wati tuh sempat ada kejadian Satu orang Nonton di bioskop Indonesia Film anime Gue lupa filmnya apa Terus dia ngerekam Pake handphone Gara-gara itu Odex bikin pengumuman kan Odex nggak akan mainin lagi Film-filmnya di Indonesia Karena Indonesia Dianggap ngebajak Cuman karena satu orang doang Seluruh Indonesia merasakan akibatnya Apa mau kejadian kayak itu di dunia mainan Nggak dong Nggak fair dong Jadi secara nggak langsung Kalau lu terus beli barang-barang KW Dan semakin banyak yang mendewa-dewakan barang KW Kalian itu membunuh industri-nya Mau itu kejadian? Nggak dong Jangan dong Gue langsung lanjut ke komentar berikutnya Di salah satu komen gue ada jawaban Nggak usahlah kita berdebat Salah ya salah Nggak usah panjang lebar gitu kan Maksudnya intinya adalah seperti itu Nah di komentar yang gue ngomong itu Dibalas lah Sama komentar seperti ini Saya nggak alasan kok Saya beli KW karena ada yang jual Kecuali nggak ada yang jual Nggak ada yang masukin barang KW sama sekali Ke Indonesia Saya pasti nggak beli KW Yang penting Saya koleksi yang ori Kok Dan KW hanya filler Itu saya ulangi Fakta Bukan alasan Yang paling salah adalah Buat barang KW Yang buat barang KW Bukan yang belinya Mau beli barang KW Yang ori juga tetap laku Kok tidak masalah Oke gue jawabin satu-satu ya Disini kan dibilang Saya nggak alasan kok Ini jelas-jelas Udah alasan yang lo buat-buat Mencari sebab Setelah mencari alasan Why? Ada beberapa faktor Yang bisa gue breakdown dari sini Saya beli barang KW Saya beli karena ada yang jual Kecuali nggak ada yang masukin barang KW Sama sekali ke Indonesia Pasti nggak bakalan beli KW Oke Karena kalau lo di Indonesia Let's say di Indonesia Nggak ada yang jualan barang KW Lo lagi jalan-jalan ke Singapur Lo lagi jalan-jalan ke Hongkong Lo lagi jalan-jalan ke manapun juga Kalau mental lo udah suka barang KW Lo pasti tetap beli Jangan bilang nggak Lo pasti nyari Jangan bilang nggak Jangan salahin pedagang Oke Analogi kedua Disini lo menyalahkan pedagang KW Salah besar Gue ibaratkan pakai rokok Ada tiga faktor Pembuat rokok Pabrik Pedagang rokok Warung Sama penikmat rokok Pembeli rokok Siapa yang salah? Pabrik yang bikin rokok Pedagang yang jual rokok Atau perokok Kalau tiba-tiba Dia muntah darah Dia sakit paru-paru Siapa yang mau disalahkan? Kalau dari analogi lo Lo menyalahkan pedagang rokok No Bukan pedagang rokok yang salah Pedagang rokok itu jualan Dan dia bayar pajak ke negara Jadi yang dia lakukan itu Sah di mata negara Pembuat rokok Juga bayar cukai ke negara Dia sah Dia punya izin usaha Yang salah siapa? Salah diri sendiri lah Salah orangnya lah Kenapa lo tau itu barang beracun Masih lo isep? Jadi untuk kasus KW ini Yang salah pabrik? Enggak Yang salah siapa? Pedagangnya? Enggak Yang salah siapa? Lo lah beli Kok jadi lo nyalah-nyalain orang? Cemen? Itu gak masuk akal Gak masuk akal sehat gue Gak sama sekali gak masuk Di akal sehat gue gitu Yang salah siapa? Orangnya lah menurut gue yang beli Seandainya kan gue balikin Di Jakarta gak ada yang jual Tetep aja kalau mentalnya kayak lo Malu di luar negeri juga lo beli barang KW Tetep Balik lagi ke lo Balik lagi ke mentalnya lo Gue langsung masuk ke komentar berikutnya Beli KW kalau memang gak ada ori Atau memang gak kebeli orinya Dan ya saya setuju Misal beli KW itu gak good dalam banyak aspek Tapi balik lagi ke orang-orang Gimana? Yes Ini gue setuju Beli KW gak masalah Mau banyak gak masalah Mau sedikit gak masalah Yang masalah adalah Kalau lo beli barang KW Terus lo mendewa-dewakan barang KW itu Dan lo menjustifikasi beli KW itu Fine Itu menurut gue udah irritating banget di gue Udah ngeganggu di gue Dan gue tetep harus ngomong Tapi balik lagi Salah gak? Gak salah duit-duit lo kok Yang salah apa? Yang salah kalau lo sok bener Udah beli barang KW lo sok bener Nah itu salah Buat gue ya Nah terus beli barang KW karena gak ada orinya Menurut gue nih jawaban yang harus gue luruskan Kalau gak ada orinya Tapi barangnya ada Itu namanya bukan KW Itu namanya third party Untuk sebuah barang bisa dinyatakan KW Atau knock off Harus ada aslinya Terus dikopi Contoh SHF Ada aslinya dikopi Jadi KW Contoh lagi Nendoroid Ada aslinya dikopi Jadi KW Contoh lagi Hot Toys Ada orinya Dikopi lagi Jadi KW Tapi kalau kayak Gandam-gandam Cina itu tuh Yang gak ada orinya Yang ada kayak Bulu-bulunya Kayak buru pikok lah Apa segala macem lah Itu lah gue gak tau Nuklir-nuklir apa lah Namanya lah Itu orinya tidak pernah ada Jadi itungannya itu bukan KW Itu third party Jadi kita harus meluruskan dulu nih Arti third party apa Arti KW apa Kalau KW itu harus ada dulu aslinya Dicontek Baik jadinya lebih bagus Lebih jelek Sama dirubah sedikit Terus dirilis Dijual Itu baru KW Semoga gak membingungkan Dan semoga menjadi sebuah Tambahan wawasan buat temen-temen semua nih Gue langsung ke komentar berikutnya Minum dulu boleh ya guys Third party unlicensed juga ikut berkontribusi Membunuh industri mainan original Ada benernya Ada tidaknya Lebih banyak Tidak benernya Kenapa Third party itu adalah sebuah Proses yang panjang Mereka ada tim development Mereka ada tim 3D Mereka ada tim engineer Mereka ada tim marketing Mereka ada tim Ya semuanya adalah Jadi mereka itu adalah sebuah tim Yang membuat sebuah produk dari nol Itu namanya third party Tanpa ada produk aslinya ya Mereka bikin tuh dari nol Sampai jadi sebuah produk Lain dengan K.O Lain dengan K.W K.W itu ada produk aslinya Mereka tuh gak pake tim development Mereka tuh gak pake tim 3D Tim printing Terus tim bikin molding Segala macem Fabrik apa segala macem Mereka gak pake Mereka cuman beli barang aslinya Dari Kotobukiya Mereka beli barang aslinya dari Bandai Mereka beli barang aslinya dari Hot Toys Dipecah-pecah sama mereka Dicetak ulang Tanpa research Tanpa development Setelah barangnya jadi Distribusikan sama dia Worldwide Itu merugikan industri aslinya Kalau third party Tidak seberapa merugikan Originalnya Kenapa? Originalnya memang gak ada Dia bikin sendiri Cuman salahnya mereka apa? Salahnya mereka Mereka tidak bayar license Salahnya mereka apa? Mereka gak bayar hak cipta Tapi kalau K.W Beda guys Gak ada tuh tim R&D Gak ada tuh tim segala macem Segala macem itu Ya mereka cuman ngambil dan copy doang Simple as that Jadi disebut merugikan gak? Ya merugikan Tapi gak parah-parah amat Semoga jawaban-jawaban gue ini Ngejawab pertanyaan temen-temen Yang susah gue jawab Secara komen ya guys Sekali lagi guys Gue harus bilang Ini semua adalah jawaban pribadi gue Jadi mohon maaf Jika temen-temen ada tersinggung Tapi gue sengaja bikin video Untuk menghindari Kesalahan bicara Di kolom komen ya guys Jadi ini adalah tanggapan gue aja guys Setuju? Terima kasih Gak setuju Langsung tulis lagi di kolom komen Nanti kalau menarik Gue bikin tanggapan lagi Sebelum gue udahin Jangan lupa untuk Follow semua social media kita Dan pantengin terus social media kita ya guys Michael Chu Raja terakhir Dari Isekai Signing out Untuk Coffee Shock Talk Episode Menjawab pertanyaan Seputar KW Peace out Terima kasih telah menonton